Halo Ajeng, berhubung akunmu ya, konten ini di perifikasi saya loncat aja nih, naik pakai tangga nih melalui temen anda. Jadi begini Ajeng, kalau mau murah naik candi hambalang saja. Candi hambalang gratis. Jadi pahami mengenai candi. Candi hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia ini gak ada. Kenapa harus dijaga ketat, dikurangi, dikasih batasan. Karena banyaknya orang-orang asing bekerja sama dengan oknum-oknum yang ada di sini, kesempatan dalam keramaian itu mencuri arca-arca milik Borobudur. Karena arca itu harganya barang-barang kuno ini sangat berharga mencapai jutaan dolar Amerika. Paham? Nah, itulah kenapa. Kalau terlalu padat, kayak yang udah-udah, ya itu tidak terkontrol. Ya siapa yang mencurinya? Misteri 2005, ketika SBI jadi presiden, arca-arca ini banyak sekali yang hilang dijual ke luar negeri. Jadi harus tahu, ya mungkin bisa jadi kenapa kamu marah dibatasi, karena gak bisa mencuri lagi kan. Nah, mungkin ada di pihak Anda ya pencuri-pencuri arca tersebut. Kalau mau gratis, naik candi, hambalang. Nah, itu ya. Kedua, ya dinaikkan tarifnya. Kenapa? Kan asing negara rugi dong. Satu-satunya candi Borobudur ini hanya ada di Indonesia. Di negara lain gak ada. Ya, apa salahnya? Ya, untuk mendongkrak lagi ekonomi kita. Ya, ini kan bukan kantong pribadi, toh. Untuk negara kita semua. Karena apa? Dibandingkan ke negara lain, ya. Lake Tahoe, Saratoga, San Jose, San Francisco, itu ya. Pusatanya hanya laut-laut doang mendaki-daki. Begitu doang mahalnya setengah mati, ya. Kenapa gak ditarifkan? Lagi pula terlalu bebas. Kemarin sampai jutaan orang pada saat COVID saja, ya. Gak dinaikkan. Gak terkontrol. Kalau gak dinaikkan, ya perbaikan-perbaikan art ini, ya. Patung-patung yang model begini, hiasan-hiasan yang begini, patah oleh pengunjung. Ya, emang mereka ngebetulin. Dari mana saldo yang harus diiniin? Penjaga-penjaga itu juga butuh gaji. Juga sembarang. Emangnya SBY gaji? Emangnya enggak? Pemerintah juga. Karena ini ya, dicet lagi, dibenahi lagi, mana yang rusak, itu uang, itu kegunaannya, digunakan perbaikan-perbaikan pula, ya. Terima kasih. Terima kasih.